Halo semuanya, selamat datang di Larasati Channel Berbicara tentang Pulau Kalimantan, memang tak akan ada habisnya Mulai dari suku, tradisi, hingga budaya yang mempunyai keunikan-keunikan tersendiri Selain itu, Pulau Kalimantan juga memiliki tempat tinggal atau bentuk rumah yang sangat unik Masyarakat sekitar menyebutnya dengan rumah lamin Kalau biasanya satu rumah ditinggali satu keluarga, berbeda dengan rumah di Kalimantan ini Karena satu rumah bisa ditempati oleh banyak keluarga, bahkan hingga 100 orang Selain itu, rumah khas adat ini berukuran sangat luas dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah Panjangnya mencapai 300 meter dengan lebar 15 meter dan tinggi sekitar 3 meter Masyarakat adat Kalimantan membuat rumah unik ini ternyata bukan tanpa alasan Bagi mereka, rumah tersebut bukan hanya sekedar tempat tinggal saja Tapi mempunyai filosofi dan tujuan bagi pengguninya Dari beberapa keunikan-keunikan rumah tersebut, berikut ini adalah 5 keunikan dan filosofi dari rumah panjang yang ada di Pulau Kalimantan Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini Klik juga tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semua ya Keunikan yang pertama, bentuknya panjang dan besar Rumah ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 15 sampai 25 meter Tinggi sekitar 3 meter dan panjangnya bisa mencapai 200 meter hingga 300 meter Ruangan dalam rumah lamin ini terdiri dari sisi depan dan belakang dengan 3 bagian Yaitu ruang tamu, kamar tidur, dan dapur Bagian depan berupa ruang tamu luas sebagai tempat berkumpul untuk menerima tamu maupun pertemuan adat Ruang tidurnya dibuat terpisah antara laki-laki dan perempuan Kecuali bagi pengguninya yang sudah menikah Yang kedua, diukir khas dayak Rumah lamin berbentuk rumah panggung yang punya banyak hiasan dan ukiran atau gambar di seluruh bagiannya Mulai dari atap hingga dinding dan tiang Motif gambar dan ukiran biasanya berupa makhluk hidup Bukan tanpa arti, tujuan suku dayak membuat ukiran-ukiran itu sebagai perlindungan dari segala macam bahaya Seperti ilmu hitam dan lain-lain Bahkan di halaman depan rumah berdiri patung-patung dewa dari kayu Yang dipercaya dapat melindungi dan mengusir bahaya yang mengancam keselamatan para penghuni rumah tersebut Yang ketiga, memiliki filosofi kebersamaan Filosofi dari rumah berbentuk persegi panjang ini Menggambarkan kebersamaan dan toleransi dari setiap anggota keluarga Bentuknya yang sangat panjang ini Membuat rumah mampu menampung puluhan kepala keluarga dan ratusan orang Bagi mereka, kebersamaan merupakan hal yang sangat berharga Karena dengan kebersamaan, mereka bisa hidup rukun, tentram, dan damai Yang keempat, menghadap matahari terbit Penentuan bagian depan rumah yang sesuai dengan arah matahari terbit ini bukan tanpa alasan Hal ini dipercaya dapat menjadi simbol untuk mengajarkan arti kerja keras sepanjang hari sampai hari berakhir Hal ini menunjukkan betapa pekerja kerasnya masyarakat suku Dayak dan tidak pernah berpangku tangan atau bermalas-malasan Yang kelima, mengajarkan nilai toleransi Hampir semua rumah adat yang ada di Indonesia memiliki nilai moral masing-masing Sesuai dengan adat, istiadat, dan kepercayaan masyarakat setempat Rumah lamin ini pun tak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal saja Bangunan khas suku Dayak ini juga mengajarkan nilai-nilai lungur yang patut untuk diteladani oleh kehidupan modern Sebagai pejoman bersikap dalam bermasyarakat Bangunan yang ini melambangkan kehidupan suku Dayak yang sangat harmonis Dan menjujung tinggi persatuan, rasa saling berbagi yang kuat, dan toleransi yang mendalam Sistem perumahan ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat suku Dayak tidak pernah membeda-bedakan status sosial Dan menilai semua anggota sama rata Bagi orang Dayak, membangun rumah ternyata bukan hanya sekedar sebagai tempat tinggal saja Tapi mempunyai arti dan filosofi yang sangat banyak Apakah kalian semua berminat membangun rumah panjang seperti rumah orang Dayak ini? Jawab di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!